salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sore hari yang berbahagia ini izinkan tepuluh menjawab pertanyaan ini kalau kita bahas ya itu adalah bicara tentang pelepah yang mengering pada lahan darat kemarin kita membahas pada daerah yang gambut dengan faktor pembatas pH, air kemudian yang apa namanya genangan yang sering terjadi sehingga bagaimana dengan lahan darat kok apa ini di lahan mineral kok sering terjadi pengeringan daun, bahwa sekali lagi pengeringan daun kembali lagi ada banyak faktor, faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali, misalnya sebagai contoh faktor yang sering terluput dari kita adalah faktor dehidrasi atau kekurangan air pada tanaman kelapa sawit itu sendiri, tanaman kelapa sawit membutuhkan air dalam jumlah yang cukup banyak namun tidak bisa dalam kondisi yang tergenang sehingga sahabat tebrono semuanya pada daerah-daerah yang miring ini harus segera dilakukan bagaimana mencegah aliran permukaan itu berjalan dengan sangat cepat karena bahwa mengering mengering atau aliran yang cepat maka resiko yang paling besar adalah bagaimana air itu tidak bisa terserap oleh tanah dengan jumlah cukup banyak sehingga yang terjadi adalah begitu airnya itu dengan daerah yang teras itu ada membawa dua yang pertama adalah membawa partikel tanah dan dua membawa partikel pupuk yang kita berikan yang ketiga yaitu adalah tidak membawa tapi adalah mengurangi faktor resapan air pada tanaman kelapa sawit yang nanti dibutuhkan oleh kelapa sawit itu sendiri sehingga sahabat tebrono semuanya apakah mungkin sih di daerah yang mineral sendiri kok sering mengering wah ini beberapa kasus yang harus kita pahami yang pertama jika memang kecilnya itu bagus kemudian usia 5 tahun 6 tahun kok tidak terjadi perubahan maka yang dicek pertama kali adalah kedalaman tanahnya bahwa tanaman kelapa sawit sendiri tumbuh akarnya itu di 90 sampai 120 cm dengan penyerapan akar serap terbanyak pada 5 sampai 35 cm sehingga ketika tanaman kelapa sawit berada di usia 8 tahun atau 6 sampai 8 tahun dengan akar yang sudah mulai menyatu sementara soil solum tanah kita itu tidak sampai misalnya sudah 70 cm atau 60 cm atau sampai 70 cm sudah ketemu dengan pasir kemudian ketemu dengan padas apalagi 50 cm sudah ketemu dengan air apa air tanah artinya bahwa perakaran apa akar air yang berada di daerah perakaran itu sangat banyak juga sangat mungkin menyebabkan pengeringan sehingga pengeringan pelepah yang terjadi kita harus menganalisis dulu ya ini kalau saya simpulkan adalah seperti ini yang pertama dicek dulu tanahnya kalau dulunya bagus kemudian hari ini tidak bagus itu di usia apalagi di 6 tahunan sudah mulai pada mengering dengan jumlah yang cukup banyak sampai songgonya sampai songgonya itu kering itu maka yang terjadi adalah segera cek bikin lubang kecil kalau memang punya portanah ya alhamdulillah tapi kalau tidak punya portanah ya tinggal digali saja sampai dengan kedalaman 1 meter bagaimana melihat kondisi yang ada di dalam lahan kita karena kalau kita tidak tidak melihatnya kita tidak akan tahu masalahnya apa yang kedua adalah pengeringan pelepas juga sangat mungkin terjadi pada lahan mineral ketika kita menggunakan pupuk yang over apalagi jumlah garam yang digunakan adalah terlalu banyak sebagai contoh misalnya penggunaan urea sampai 4 kilo itu juga akan berpengaruh terhadap mekanisme perakaran itu sendiri sehingga 4 kilo sekali tapur juga tidak dibenarkan apalagi misalnya kayak KCL sampai 3 kilogram langsung tapur juga tidak dibenarkan karena faktor yang rentan sekali adalah air dan ini mungkin sahabat-sahabat semuanya apa namanya kita harus memahami faktor pembatas dari tanaman kelapa sawit yang kita miliki kalau kita tidak tahu pembatasnya ya apa ya kita tidak bisa menanggulanginya kemudian yang paling penting ini adalah sering terjadi ada daerah-daerah yang miring berbukit non-terasan sehingga bagaimana kita bisa menahan airnya dengan menataan pelepah yang memotong lereng misalnya lerengnya seperti ini pelepahnya jangan lurus seperti ini tapi dia cenderung memotong lereng ke sana kemudian bagaimana kita gulma jangan disemprot total tapi gulma yang berada pada apa apa namanya berlunak yang gulma yang relatif lunak tidak berkayu itu juga tidak jangan dihancurkan total atau diberantas total itu ya jangan bagaimana tetap air yang ada adalah bisa ter masuk ke dalam permukaan tanah sehingga masuk ke dalam tanah yang nanti akan diperlukan tanaman kelapa sawit kita dalam jumlah cukup besar dan mungkin ada satu lagi yang kadang-kadang terlupa Pak Pendi di lahan apa namanya di lahan mineral kadang-kadang kita pengen melakukan pemupukan yang apa ya pemupukan yang cepat sehingga kita tanpa bahasa basi kita menggunakan garam doang tanpa pembenah tanah itu juga tidak tepat misalnya magnesiumnya kita pakai kiserit kemudian apa namanya pospornya pakai TSP kemudian nitrogennya pakai urea kaliumnya pakai KCL ini juga dalam jangka waktu panjang juga tidak benar karena tidak ada faktor pembenah tanah karena sekali lagi kalau kita ngomongin magnesium dan pospor jangan lupa ada faktor pembenah tanah yang perlu diberikan yaitu adalah magnesium dalam bentuk dolomit dan rog pospat sebagai sumber pospornya kalau ini diberikan dalam jumlah yang cukup itu akan memberikan faktor pembenah tanah yang baik karena sekali lagi bahwa dolomit dan rog pospat adalah bagian dari pembenah tanah sehingga jangan hanya kita menghiraukan jangan berpikir yang apa namanya yang penting cepat reaksinya tapi juga ada faktor ek pembenah tanah yang perlu diperbaiki oleh kita semuanya dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita ngomongin kering di mineral itu memang kadang-kadang terjadi selain air selain kedalaman tanah kemudian faktor pupuk tapi memang ada kadang-kadang musim-musim tertentu yang memang terjadi pengeringan yang cukup signifikan dengan suhu panas tinggi kemudian air cadangan air kita kurang yang tadi kembali lagi ke dehidrasi yang apa namanya tidak tercukupinya kebutuhan air oleh tanaman kelapa sawit sangat-sangat mungkin terjadi karena beberapa kasus yang dilaporkan oleh sahabat-sahabat Debrondol kadang baik Pak Wendy hijau tapi kadang meranggas lagi dan yang paling penting bahwa tidak semata-mata mineral itu bebas dari pengeringan daun itu juga tidak apalagi dalam kondisi yang apa namanya penggunaan pupuk yang terlalu intensif yang kita berikan kemudian faktor persapan juga berkurang dan faktor yang sering kita luput dari perhatian adalah memberikan bahan organik memberikan bahan organik untuk bisa menanggulangi pengeringan daun juga perlu kita pikirkan karena balik lagi bahwa pupuk organik tidak semata-mata memberikan nitrogen pospor, kalium magnesium juga tidak tapi juga memberikan ruang ruang antar partikel lihat itu tidak adanya organik adalah memberikan ruang yang memudahkan memudahkan persapan air ke dalam tanah sehingga nanti tercukupinya kebutuhan air tanaman kelapa sawit sehingga untuk mengurangi faktor pengeringan itu sendiri semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan saya juga jika memang ada komentar yang perlu disampaikan silahkan tulis di kolom komentar saja dan jika memang ada yang mau disanggah ya sanggah saja karena banyak sekali faktor kalau kita membahas pengeringan pelepah itu faktornya banyak sekali kemudian kalau memang ada apa namanya ada hal yang perlu disampaikan informasi yang penting bagi sahabat-sahabat yang lain silahkan ditulis di komentar di channel kita ini semoga bermanfaat bagi saya anda dan semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarat salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati